Optimalisasi kelengkapan dokumen dan kebenaran pengenaan pajak peraturan terbaru pada SPJ kontraktual di Dinas Kooperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Pedagangan Kota Probolinggo Dimana pengertian SPJ kontraktual adalah surat pertanggungjawaban atas pelaksanaan yang sudah dilaksanakan didukung dengan bukti pendukung yang sah Berupa kwetansi, nota, tanda bukti setor pajak, dan lain-lain sesuai dengan nilai kontrak yang disepakati Berdasarkan buku LKPP tahun 2018, bentuk kontrak terdiri atas Yang pertama, bukti pembelian atau pembayaran Dokumen yang digunakan sebagai pernyataan yang harus dibayar oleh PPK untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling banyak 10 juta rupiah Contoh, faktur, bond, invoice, truk, atau nota kontan Poin kedua, kwetansi, yaitu dokumen yang dijadikan sebagai tanda bukti transaksi pembayaran Yang ditandatangani oleh penerima uang atau penyedia di berbagai ketentuan pembayaran Untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling banyak 50 juta rupiah Poin ketiga, surat perintah kerja Perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban Surat perintah kerja digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling banyak 100 juta rupiah Yang kedua, pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 200 juta rupiah Yang ketiga, pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah Poin keempat, surat perjanjian adalah penyataan secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban Surat perjanjian digunakan untuk Yang pertama, pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah Yang kedua, pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas 100 juta rupiah Yang poin kelima, surat pesanan Untuk perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan melalui app purchasing atau pembelian melalui buku daring Untuk pengaturan barang atau jasa tertentu yang membutuhkan pengaturan kontrak yang lebih rupiah atau diperlukan atau diperjarakan secara administratif dalam proses pembayaran Maka surat pesanan ditentak lanjuti dengan surat perintah kerja atau surat perjanjian Di mana SPJ kontraktual terdiri dari belanja jasa konsultasi dan belanja modal Belanja jasa konsultasi adalah dapat dilakukan oleh instansi pemerintah daerah dengan perusahaan jasa konsultan dengan menyepakati nilai kontrak Melalui surat perjanjian untuk merencanakan dan pengawasan kegiatan konstruksi Contoh konsultasi konstruksi pembayaran gedung Yang kedua belanja modal Belanja modal adalah alokasi uang yang direncanakan untuk memperoleh aset tetap yang dimiliki masa memanfaat ekonomi lebih dari satu periode akutansi Seperti properti, pabrik, dan peralatan Tanah, gedung Dalam memperoleh atau menambah aset tetap Contoh pekerjaan konstruksi Belanja modal AC, kulkas, dan lain-lain Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk SPJ kontraktual Berdasarkan peraturan wali kota nomor 128 tahun 2021 Yang pertama, bukti kontrak sesuai nominal dan jenis pengadaan jasa Yaitu terdiri dari surat perintah kerja SPK Surat perintah melaksanakan kerja SPMK Surat pesanan untuk belanja modal dan konstruksi Yang kedua, kuitansi bukti pembayaran dan matrai Untuk nominal di atas Rp5 juta Yang ketiga, dokumen kesesuaian dengan RKM Yaitu rencana kebutuhan barang milik daerah Yang sudah mendapat pengesahan dari bidang BNT atau aset Untuk belanja modal Yang keempat, invoice atau tagian Kelima, nomor pokok pokok wajib pajak Yang keenam, spesifikasi rakyat barang Ini untuk belanja modal Yang ketujuh, RAB Rencana anggaran biaya Delapan, berita acara salat terima Sembilan, salat-salat khusus dan umum Kota untuk belanja konsultasi dan belanja modal konstruksi Yang ke sepuluh, surat seteruan pajak Sedangkan dokumen tambahan lain yang diperlukan yaitu Surat peninggungan menyediakan barang dan jasa SPPBJ Untuk belanja konsultasi dan belanja modal konstruksi Referensi barang, NIP lampiran kualitas teknis Daftar harga penawaran negosiasi, dan lain-lain Yang terakhir, berita acara hasil pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan Pengenaan pajak SPPJ kontraktual Berdasarkan M.K. No. 59 Tahun 2022 Tentang PPH Pasal A2 Yaitu PPH yang bersepat final Dikenai PPH Pasal 4 A2 PPH yang bersepat final Yaitu pajak penghasilan atas bunga, sewa, dan imbalan jasa konsultan dan jasa konstruksi Tarif pengenaan pajak aturan terbaru Belanjaan jasa konsultasi konstruksi Yaitu apabila penyedia memiliki kualifikasi dikenakan 3,5% Apabila penyedia tidak memiliki kualifikasi Maka tarifnya 6% Pohon kedua, tarif pengenaan pajak aturan terbaru Belanja modal kerajaan konstruksi Apabila penyedia jenis kualifikasinya kecil Dikenakan tarif 1,75% Apabila penyedia jenis kualifikasinya menengah besar Dikenakan tarif 2,65% Apabila penyedia tidak memiliki kualifikasi Maka dikenakan tarif 4% Jika lebih dari 2 juta, dikenai PPN 11% Pohon kedua, berdasarkan buku perbajakan edisi 2019 Sekarangan Prof. Dr. Mardiasmo MBA tentang PPH Pasal 22 Yang berbunyi, dikenai PPH Pasal 22 Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang Yang dilakukan oleh bendera pemerintah Yang termasuk Kuasa pengguna anggaran Sebagai penguat pajak pada pemerintah pusat Pemerintah daerah Instasi atau lembaga pemerintah Atau lembaga-lembaga negara lainnya Yaitu dikenakan PPH Pasal 22 Sebesar 1,5% Jika lebih dari 2 juta, dikenai PPN 11% Contoh, belanja model AC, laptop, kulkas, komputer, dan lain-lain Sedangkan contoh, penghitungan pengenaan pajak SPJ kontraktual Pertama, belanja model pemberian barang Contoh pertama, DKUPP melalui bidang UPT Pasal Membeli 2 AC kulkas ke CVJ yang makmur Dengan total harga Rp10 juta Harga sudah termasuk pajak Maka penghitungan pajaknya PPN Karena harga sudah termasuk pajak Maka 11 per 111 Dikali Rp10 juta Sama dengan Rp990.991 Sedangkan PPH 22 1,5% Dikali Rp10 juta Dikurangi Rp990.991 Maka didapat Rp135.145 Contoh kedua, DKUPP melalui bidang industri Memberi 2 unit printer Epson XTXX dengan total harga Rp5 juta Ke CVJ Harga sudah termasuk pajak Maka penghitungan pajaknya Tarif PPN harga Jika harga sudah termasuk pajak Maka Rp111.111 Dikali Rp5 juta Didapat Rp495.495 Sedangkan tarif PPN Dua-duanya Yaitu 1,5% Dikali Rp5 juta Dikurangi Rp495.495 Maka didapat Rp67.568 Dan selanjutnya Belanja model pekerjaan konstruksi Contohnya Satkar A pada Kementerian B Berencana membuang sebuah gedung Dengan kontrak konstruksi pada tanggal 1 September 2021 Satkar A menandatangani Kontrak konstruksi dengan CVX Dengan nilai kontrak Rp200 juta Dengan jangka waktu pekerjaan 1 bulan Jenis kualifikasi CVX adalah Kualifikasi kecil Nilai kontrak juta termasuk pajak Maka penyuntungan pajaknya Tarif PPN 11 per 111 x 200 juta rupiah Maka hasilnya Rp19.819.820 Sedangkan Pembihan finalnya Karena Penyedia Jenis kualifikasinya kecil Maka Tarifnya 1,75% Dikali Rp200 juta Dikurangi Rp19.819.820 Maka didapat Rp3.163.193 Rp3.163.193 Untuk penghitungan pajak konsultasi Belanja konsultasi DKUPP Kota Prabu Linggo melalui bidang perdagangan Menandatangani kontrak untuk paket pengadaan DID Pemeliharaan atau rehabilitasi Berasa Pembeliharaan Dan perusahaan konsultasi Sipu Karya Mandiri Dengan nilai kontrak 7.800.000 Jenis kontrak Lumsung Maka Masa pelaksanaan 30 hari kalender Nilai kontrak sudah termasuk pajak Sipu Karya Mandiri Telah lulus kualifikasi Maka pembentangan pajaknya Tarif PPN Harganya sudah termasuk pajak 11 per 111 x 7.800.000 Maka didapat 770.973 rupiah Sedangkan tarif PPH finalnya 33,5% Dikali 7.800.000 rupiah Dikurangi 772.973 rupiah Maka didapat 145.946 rupiah Demikian presentasi dari saya Apabila ada kesalahan penulisan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!